Karena terjadi banyak huru-hara di keluarga Buana, Nana pun menuliskannya di dalam buku diari Nana ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hai BHC Lovers dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel Candy Lovers Nah guys di episode kali ini sepertinya semakin menarik, seru dan tentunya menegangkan Dimana di adegan pertama Nana menuliskan curahan hatinya di buku diarinya Dan dia mengatakan banyak terjadi huru-hara di rumah keluarga Buana Namun dia pun mengatakan semuanya akan terasa baik-baik saja jika dia selalu bersama dengan langitnya yaitu Dewa Dan untuk kali ini sepertinya mereka selalu romantis dan selalu bersama Karena Dewa selalu akan ada di samping Nana terlebih lagi dengan kondisi Nana yang saat ini sedang lemah dan selalu terjadi pusing pada Nana ya guys Di sisi lain Nel Ratu mengatakan kepada Nana bahwa dia harus menjaga kandungannya dengan sebaik mungkin Nana begitu bahagia karena di rumah Buana hanya Nel Ratu lah yang bisa mendengarkan apa yang dia rasakan ya guys Di sisi lain Dewa pun menegaskan kepada Pasya bahwa siapapun yang menyakiti istrinya yaitu Nana Pasya pun berhak untuk memarahi orang tersebut yang sedang memarahi atau menindas Nana Di situ Pasya pun terlihat kaget dan juga bingung Namun Pasya pun tidak bisa menolak perkataan Dewa dan akhirnya menyanggupi permintaan dari Dewa tersebut ya guys Di sisi lain terlihat Dewa sedang mencuci kaki ibunya Dengan melakukan hal seperti itu Parah Buana pun begitu bahagia terhadap Dewa Karena Parah Buana berpikir Dewa lebih berpihak kepadanya dan menuruti apa yang Parah Buana katakan Namun lagi-lagi si Alia mengatakan bahwa Dewa melakukan hal tersebut karena Nana yang telah menyuruhnya Mengetahui hal tersebut Parah Buana pun langsung murka terhadap Dewa Karena Dewa melakukan hal seperti itu kepada ibunya bukan atas dasar dirinya sendiri Melainkan Nana yang telah menyuruhnya Saksikan terus kelengkapan buku harian seorang istri hanya di ECTP 1 untuk semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton